Halo kamu yang ada di sana, selamat datang di channel Leo Wirasanto Ya langsung aja pada video kali ini kita akan membicarakan bagaimana cara mengirip video dengan teknik time remapping atau speed ramping seperti pada video ini Nah setelah menonton contoh video tadi, kita dapat mengenalisa beberapa hal Di video tersebut terdapat speed yang cepat langsung berpindah ke speed yang lambat atau dari speed yang lambat berpindah ke speed yang cepat Teknik tersebut digunakan biasanya untuk jadi transisi pada video yang pertama dengan kedua agar terlihat lebih menarik lagi Tanpa panjang lebar lagi, mari kita lanjut ke video tutorialnya Halo guys, nah sekarang kita udah masuk di dalam proyek Adobe Premiere Pro-nya Nah dalam proyek ini aku udah siapin 2 video, yaitu video A dan video B Langsung saja, cara pertama adalah klik kanan videonya, kemudian pilih time interpolation, kemudian pilih optical flow Ini gunanya nanti ketika kita membuat slow motion, nanti frame-nya tidak patah-patah ya Kalau misalnya kamu punya frame 30, terus dijadiin 50, pasti patah-patah Tapi dengan menggunakan optical flow, nanti videonya menjadi lebih smooth Kemudian langkah kedua adalah klik kanan pada pojok kiri video, pada tulisan FX maksudnya Kemudian time remapping dan pilih speed Nah nanti akan menjadi seperti ini Kemudian kita akan membuat video awal menjadi cepat kelambat Cara pertama adalah arahkan kursor pada bagian yang ingin kamu batasin Kemudian pilih add or remove keyframe Setelah itu geser keyframenya agar lebar seperti ini Kemudian pada bagian video, di tengah video ada garis, nah itu digeser saja ke atas sampai 500% Atau terserah deh, kamu mau berapa persen Saya biasa 500% Kemudian videonya akan jadi cepat seperti ini, ya kelihatan Lalu setelah titik yang kita buat tadi Garisnya diturunin biar lebih slow gitu, sekitar 30% Biar super slow motionnya dapat dari fast ke slow Fast ke slow, oke Setelah itu langkah kedua di zoom dulu Pilih keyframe yang udah dititikin tadi Kemudian ada dua titik nih, digeser saja Agar menjadi berbentuk curve seperti ini Nah, ini membuat transisi dari cepat ke lambat menjadi lebih smooth lagi Nanti smoothnya seperti ini Nah, memang kurang kelihatan Tapi, kalau masih berbentuk siku gitu akan kerasa juga ya Setelah itu aku pengen slownya sampai disini saja Kemudian speednya dinaikin lagi Sama, caranya sama seperti yang video awal tadi Sampai 500% Yap, kira-kira kemudian lebarin sedikit saja Kemudian dibentuk curve Nanti jadi seperti ini Dari lambat ke cepat Cuma ini terlalu dekat ya Ke cepat Nah Setelah itu, kita akan menyembungkan video A ke video B Dengan time remapping juga Nah, lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada video B Nah, setelah kita melakukan hal yang sama pada video A dan video B Hasilnya akan menjadi seperti ini Oke, sekian video tutorial dari saya Dan saya rasa teman-teman sudah bisa langsung mengimplementasi tutorial yang barusan kita ikutin tadi Karena teknik ini adalah termasuk teknik yang sangat mudah dan tanpa plug-in lagi Jika teman-teman menyukai video saya Jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe Untuk mendapatkan video-video tutorial menarik lainnya Saya Leo dan saya undur diri Sub indo by broth3rmax